Pemirsa kondisi drenase kota Balike yang masih belum mendapat pemeliharaan secara maksimal dan sering menyebabkan banjir menjadi pembahasan penting antara Pemkap Toba dengan masyarakat. Kondisi ini membuat warga Balike menyampaikan masukan dan usuhan dan ingin bersinergitas dengan pemerintah setempat untuk mencari solusi upaya penenganannya. Bertempat di ruang rapat Stam Ahli Bupati Toba, rombongan warga Balike diterima langsung oleh Bupati Toba Poltak Sitorus didampingi PJ Sekda Agus Sitorus para asisten dan pejabat OPD terkait. Sedangkan perwakilan warga Balike diantaranya Sahala Pardede, Ricardo Pardede, Walsat Ampemolon dan warga lainnya melakukan dialog dan diskusi dengan Pemkap Toba. Bupati Toba Poltak Sitorus mengaku senang atas dukungan warga Balike kepada pemerintah terkait penataan kota. Hal seperti inilah yang diharapkan. Untuk itu mari bersama-sama melakukan perobosan baru menuju perubahan salah satunya melalui gerakan berkotong-royong dan memperdayakan setiap potensi yang ada. Lewat ketemuan ini tadi sudah banyak hal yang kita bicarakan untuk kita tindaklanjuti kemudian hari, terutama di bidang kebersihan. Supaya kita bersama-sama bekerja sama, pemerintah dengan rakyat bekerja sama untuk memungut sampah, tidak membuang sampah sembarangan, tapi dipungut lalu dipisahkan. Yang organik, yang organik bisa diantarkan ke bank sampah. Terkait kondisi drainase PLT Kepala Dinas PUPR Toba, Gumianto, Simang Unsung, mengakui berdasarkan hasil pengecekan, pihaknya menemukan sejumlah drainase yang tumpat, bahkan tidak berfungsi. Sehingga dalam hitungan jam saja, jika hujan turun, debit air terpaksa meluap ke badan jalan, hingga mengakibatkan terjadinya potensi banjir di beberapa ruas jalan di perkotaan Baligie. Salah seorang warga Baligie, Sahalapar Dede, mengatakan, memang saat ini kondisi kota Baligie membutuhkan penanganan serius dalam penataan kota. Salah satunya mengantisipasi terjadinya banjir dan penanganan sampah, melalui perbaikan dan normalisasi saluran drainase perkotaan. Setiap program-program pembangunan daun, baik dari pihak pusat dan daerah, kalau dikomunikasikan dengan baik, terbuka transparan, dan rakyat bisa merasakan bahwa dampaknya kapan ke depan, dampaknya memang untuk meningkat kesujuan. Saya rasa ini kunci K-nya di situ, komunikasi. Terjadinya banjir di perkotaan Baligie, diakibatkan sejumlah saluran drainase yang bermasalah, diantaranya tumpat dan rusak akibat tumpukan sampah. Untuk itu, warga siap bermitra dengan pemerintah dalam memerangi penyakit masyarakat, misalnya narkoba dan...